Kitab Samuel yang kedua, Pasal 22 Nyanyian pujian Daud kepada Tuhan Daud menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan sesudah Tuhan membebaskannya dari ancaman Saul dan juga dari semua musuhnya yang lain. Tuhanlah batu karangku, bentengku, tempat perlindunganku. Dialah alahku, batu karangku, tempat perlindunganku. Alahlah perisaiku dan kekuatannya melindungi aku. Dialah tempatku berlindung, tinggi di atas bukit. Dialah juru selamatku yang menyelamatkan aku dari musuhku yang kejam. Aku berseru kepada Tuhan minta tolong dan dia menyelamatkan aku dari musuhku. Dialah yang patutku puji. Gelombang maut mengelilingi aku. Aliran penghancur melanda aku. Tali-tali maut melingkari tubuhku. Di hadapanku terbentang jerat kematian. Dari jerat aku memanggil Tuhan minta tolong. Ya, aku memanggil Allahku minta tolong. Allah ada di dalam rumahnya. Ia mendengar suara aku minta tolong. Bumi berguncang dan gemetar. Landasan langit bergetar. Sebab Allah telah marah. Asap keluar dari hidungnya. Nyala api datang dari mulutnya. Percikan api terbang dari dia. Ia membelah langit dan dia turun. Ia berdiri di atas awan tebal dan gelap. Ia terbang mengendarai malaikat keruk. Ia melayang tinggi di atas angin. Ia melingkari dirinya dengan awan gelap seperti sebuah tenda. Dia menghimpun air ke dalam awan gelap yang tebal. Percikan bagaikan bunga api terpancar dari kemilau kehadirannya. Tuhan bergemuruh dari langit. Ia menjelamatkan. Ia menjangkau dari atas dan memegang aku serta menarik aku dari air yang dalam. Ia menyelamatkan aku dari musuhku yang penuh kuasa. Musuhku terlalu kuat bagiku. Jadi, aku diselamatkannya. Mereka menyerang aku dalam kesulitanku. Tetapi, Tuhan ada di sana mendukung aku. Ia berkenan padaku. Jadi, aku diselamatkannya. Ia mengangkat aku ke tempat yang aman. Tuhan akan memberikan upah padaku karena aku melakukan yang benar. Aku tidak melakukan yang salah. Jadi, ia melakukan yang baik bagiku. Tuhan melakukan itu sebab aku patuh kepadanya. Aku tidak melawan Allahku. Aku selalu mengingat Tauratnya. Aku selalu mematuhi hukum-hukumnya. Ia tahu bahwa aku tidak melakukan yang salah. Aku menjaga diriku terhadap dosa. Tuhan akan memberikan hadiah kepadaku sebab aku melakukan yang benar. Ia dapat melihat bahwa aku tidak berdosa. Ya Tuhan, Engkau setia terhadap orang yang setia. Engkau baik terhadap orang yang baik. Engkau tidak pernah melakukan yang salah terhadap orang yang tidak berbuat salah. Tetapi, Engkau memperdayakan penipu yang licik. Engkau menolong orang yang rendah hati. Tetapi, segera setelah Engkau melihat orang sombong, Engkau merendahkannya. Tuhan, Engkau lah pelitaku. Engkau, Tuhan, menyinari kegelapan di sekelilingku. Dengan pertolonganmu, aku dapat mengalahkan tentara. Jika Allahku bersama aku, aku dapat melompati dinding musuh. Jalan Allah adalah sempurna. Janji Tuhan telah teruji. Ia melindungi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Tidak ada batu karang kecuali Allah kita. Allah itu benteng perlindunganku yang kokoh dan meratakan jalan hidupku. Dia membuat kakiku sekuat gijang dan membuat aku berdiri kokoh di atas bukit. Dia melatih aku untuk berperang sehingga tanganku dapat melengkungkan busur yang kuat. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan perisaimu kepadaku untuk melindungiku. Pertolonganmu yang membuat aku besar. Engkau membersihkan jalan untuk kakiku sehingga aku dapat berjalan tanpa tersandung. Aku telah mengusir musuhku dan mengalahkannya. Aku tidak mau pulang sampai mereka binasa. Aku telah membinasakan musuhku. Aku telah menundukkannya. Mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka berada di bawah kakiku. Ya Tuhan, Engkau membuat aku kuat dalam perang. Engkau membuat musuhku jatuh di depanku. Engkau membuat musuhku berbalik dan melarikan diri. Aku membinasakan mereka yang membenci aku. Musuhku minta tolong. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Tetapi ia tidak menjawabnya. Aku memukul mereka sampai berkeping-keping seperti debu di atas tanah. Aku menindas mereka dan menginjak-injaknya seperti lumpur di jalan. Tuhan itu hidup. Aku memuji batu karangku. Allahku sungguh besar. Batu karangku yang menyelamatkan aku. Dialah Allah yang menghukum musuhku demi aku. Yang menempatkan orang di bawah pengawasanku. Ia menyelamatkan aku dari musuhku. Engkau, Tuhan, tolonglah aku mengalahkan orang yang bangkit melawan aku. Engkau menyelamatkan aku dari orang yang kejam. Tuhan, karena itulah aku memuji-Mu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Itulah sebabnya aku menyanyikan pujian terhadap namamu. Engkau menolong rajamu memenangkan banyak peperangan. Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada yang kau urapi. Kepada Daud dan keturunannya selamanya. Terima kasih telah menonton!